Selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jadwal pemberian makan pada ayam broiler agar hasilnya maksimal Mudah diserap tubuh dan mengurangi resiko stres pada ayam broiler Bagi para sahabat yang baru menyaksikan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait dunia peternakan, terutama dunia peternakan ayam broiler Sebelum membahas tentang jadwal pemberian makan, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu Jenis-jenis makan pada ayam broiler yang dibuat khusus dan disesuaikan dengan umur ayam broiler Sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pembelian dan pemberian makan kepada ayam broiler yang sedang kita pelihara Secara garis besar, ada 3 fase pemeliharaan ayam broiler Di mana tiap fase pemeliharaan tersebut membutuhkan 3 jenis makan yang berbeda Yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher Pertama yaitu masa pada fase starter Yaitu masa ketika ayam broiler berumur 0 hingga 7 hari Makan ayam broiler jenis starter memiliki butiran yang halus dengan kadar protein yang sangat tinggi Kadar protein tinggi diformulasikan secara khusus untuk menunjang pertumbuhan fisiologis Pertumbuhan fisiologis ini mencakup keseluruhan tubuh ayam broiler Termasuk organ luar seperti kepala, sayap, kaki, serta seluruh organ yang tampak Dan juga organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, beserta organ yang tidak tampak lainnya Setelah melalui masa starter, ayam broiler akan memasuki masa grower Yaitu ketika ayam broiler berumur 8 sampai 21 hari Pakan ayam broiler jenis grower memiliki butiran yang lebih besar Menyesuaikan dengan bentuk paru ayam broiler yang juga semakin besar Pakan ayam jenis grower mengalami penurunan kadar protein dibandingkan dengan pakan jenis starter Diganti dengan sumber kalori yang lebih besar nilai persentasenya Tingginya kadar kalori diperlukan untuk menghasilkan energi yang lebih besar Ketika tubuh ayam juga menjadi semakin besar Setelah melewati fase grower, ayam broiler akan memasuki masa finisher Yaitu ketika ayam broiler sudah berumur di atas 22 hari Pakan ayam broiler jenis finisher merupakan pakan pelet dengan butiran yang sangat besar Pada masa finisher, ayam memerlukan kadar prosentase protein dengan jumlah yang lebih sedikit Daripada fase-fase sebelumnya yaitu fase grower Akan tetapi memerlukan sumber energi yang lebih besar untuk keperlangsungan hidup ayam di dalam kandang Setelah membahas tentang jenis-jenis pakan yang disesuaikan dengan umur ayam broiler Sekarang kita akan membahas jadwal pemberian pakan yang tepat untuk ayam broiler Jadwal pemberian pakan ayam broiler dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perilaku ayam Suhu udara dan prinsip kesegaran pada pakan Jika para sahabat menganggap pekerjaan memberi pakan adalah pekerjaan yang ringan Pemberian pakan bisa dilakukan 3 kali sehari Yaitu pada waktu sore sekitar jam 4 sore Malam hari ketika pakan sore sudah habis Dan pagi hari sebelum cuaca panas Mungkin akan ada pertanyaan kenapa kita tidak sarankan memberi makan ayam broiler di siang hari Jawabannya adalah karena siang hari merupakan waktu yang tepat bagi ayam broiler untuk beristirahat Aktivitas pemberian pakan di siang hari yaitu Kita mondar-mandir melewati ayam broiler yang tengah beristirahat bisa menjadi pemicu stres pada ayam broiler Selain itu, kegiatan mencerna makanan juga membutuhkan energi Apabila mencerna banyak makanan di siang hari Energi di dalam tubuh ayam juga akan banyak terpakai Sehingga produksi daging menjadi kurang maksimal Apabila jadwal pemberian pakan 3 kali sehari Dirasa terlalu berat Para sahabat bisa memberikan pakan pada sore dan pagi hari Pemberian pakan sore harus mempertimbangkan jumlah bahwa pakan tidak akan kehabisan pada malam hari Dan masih bertahan untuk pagi hari Sedangkan pemberian pakan pagi sekedar untuk mencukupkan saja agar bisa habis di siang hari Demikian sharing video dari kami tentang jadwal pemberian pakan untuk ayam broiler Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih 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 Terima kasih